Hasil koordinasi gugus tugas COVID-19 kota Balikpapan dengan pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Berau serta keluarga. Jasad Bupati Berau Muharam yang terkonfirmasi positif COVID-19 dimakamkan di Pemakaman Umum Jalan Soekarno-Hatta, km 15, Balikpapan. Jasad Bupati Berau dilepas langsung Ketua Satgas COVID-19 Balikpapan, Rizal FND di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan pada selasa malam pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Bagian Tengah, sebelum dibawa ke lokasi pemakaman dengan pengawalan protokol COVID-19. Rizal FND sempat berkomunikasi dengan Bupati Berau yang tengah dirawat di RSPB Balikpapan. Dan memancatkan doa untuk kesembuhan Bupati Berau. Ya, saya melaporkan tadi kepada Pak Gubernur, kepada Sekda Provinsi. Dan awalnya keluarga ingin dimakamkan beliau di Tanjung Redap, Berau. Tapi atas pertimbangan protokol kesehatan dan waktu perjalanan, keluarga mengizinkan dan mengelaskan dimakamkan di Balikpapan di Kelungan Serp15. Bapak Gubernur sendiri komunikasi terakhir dengan Amartu, apa? Ya, beliau waktu itu masih dalam kondisi baik, bisa berkomunikasi. Kita semangat beliau, minta didoakan agar sehat. Dan ya saya kira waktu itu kondisinya masih baik. Kondisi kesehatan Bupati Berau menurun sejak 13 September sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sekandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur